trading, memudahkan trading, kenapa nggak trading biasa? Karena pertama, kalau trading biasa, kan ke Coinbase lo harus KYC, ada orang yang nggak mau KYC. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investor Kripto, bareng saya Alvin. Dan saya ada di Investor Kripto. Hari ini market mulai hijau lagi ya, Dead ya? Iya, nggak tahu ya, turun lagi nggak ya? Next dikit lah. Maret katanya sih bloody mark sih gosipnya, jadi weh. Iya, banyak yang jual. Kali ini kita mau bahas apa? Masih nyambung yang DeFi kemarin? Iya, masih. Kita mau bahas DeFi. Sekarang kita mau bahas DeFi untuk produk turunan ya, derivatif yaitu sintetik. Dan itu ada yang nanya juga di komentar. Kita bahas aja, kita bahas produk turunan ya. Sebenarnya sih sintetik udah lama sih dia. Jalannya dia udah lama. Nggak kayak yang lainnya lah gitu. Jadi kemarin kan kalau teman-teman ngikuti serial DeFi kita, salah satu produk DeFi itu adalah derivatif ya. Turunan yaitu si sintetik. Salah satunya yang paling besar mungkin ya. Atau mungkin satu-satunya ya. Sintetik market cap 3 miliar. Ya udah mulai, gila ya. Makanya ini menurut saya, teman-teman, keuntungan jadi investor itu seperti ini. Kalau teman-teman menemukan token pada waktu 2018, di sini kan gila, untungnya udah berapa? 24 ribu persen gitu. Nggak usah trading gitu. Kalau jangka panjang ya, kalau udah menemukan yang bagus, hold 2 tahun, 4 ribu persen. Daripada trading mulai-balik rugi gitu. Dijual, naik, dibeli, turun. Ini, sintetik token itu adalah salah satu jenis DeFi. Dia adalah produk turunan. Jadi, derivatif kalau di produk-produk keuangan. Mungkin kayak apa ya. Sebenernya ada di dunia nyata juga si sintetik itu. Maksudnya di dunia finansial legacy ya. Langsung aja nih, si sintetik itu apa sih? Sintetik aset, pakai C ya beda. Kalau yang ini kan sintetik, pakai X. Sebenernya itu maksudnya sintetik aset. Dia tuh apa sih? Sebenernya itu tuh simulasi representasi dari dunia nyata. Aset dunia nyata gitu. Bukan hanya kripto gitu. Jadi, bisa komoditi. Kalau sekarang udah komoditi, stok. Komoditi tuh kayak emas, kayak perak, lembaga. Kalau stok kayak Tesla, Apple, dan kripto juga. Nah, jadi si sintetik itu bukan aset sebenarnya. Bukan ya. Tapi dia tuh kayak representasinya gitu. Kalau gini, si YouTuber-YouTuber itu menjelasinnya gini. Kalau misalkan teman-teman ada yang suka bola nih, misalkan si Neymar. Nah, si Neymar itu aslinya Neymar kan. Dia performannya gitu-gitu gitu ya. Nah, sintetiknya itu kayak di ini, football manager. Nah, gitu. Tapi dia tetap track skill si Neymar gitu. Dia pindah ke PSG, misalkan di football manager-nya. Di football manager-nya pindah juga PSG. Terus skill-nya, oh dia lagi turun nih. Turun gitu kayak gitu-gitu. Jadi, bukan aset sebenarnya gitu. Tapi dia nge-track aset sebenarnya gitu. Nah, itu si aset itu ujung-ujungnya di-backup sama si sintetik token ini gitu. Oke? Kita harus tahu dulu sintetik aset. Dan ini diperdagangkan juga di dunia nyata. Tapi kalau nggak salah sintetik kayak gitu. Dan market cap-nya triliunan dolar. Triliun. Di dunia nyata itu gitu. Ntar saya kasih tahu tujuannya apa sih. Kenapa harus jadi sintetik gitu. Jelas ya. Kita harus jelas tahu dulu itu sintetik aset itu apa. Salah satunya ini nih. Si sintetik BTC juga bisa. Sintetik BTC. Cuman di si aset, apa sih. Sintetik network ini bukan hanya. Dia bisa inverse-nya gitu. Jadi kita, ini kalau ini kan buat long. Kalau ini buat short-nya gitu. Kita bisa beli produk yang perform untuk long. Dan perform untuk short gitu. Oh, ini yang kayak nggak? Yang kayak guys. Kalau gue suka ada yang namanya pakai up, down gitu ya? Ya. Tapi ini untuk si platform si ini. Si sintetik. Si protokol sintetik. Ini contohnya gini gitu. Sintetik BTC gitu. Nah, ini inverse sintetik BTC. Tapi banyak sekarang. Udah banyak sih. Bukan hanya kripto. Emang tujuannya awalnya bukan buat kripto nih. Dia bisa buat komoditi. Buat stok juga. Jadi misalkan gini. Sintetik. Apa? Misalkan gitu bisa. Sintetik Tesla. Nah, gue lupa deh. Yang itu udah ada apa belum. Kita lihat aja nih di sini. Ini sebenernya sih. Sintetik itu exchanges. Tapi yang di-exchange-nya itu sintetik. Asetnya ini. Bisa juga ini nih kayak British Pound. Japan Yen. Ada sintetiknya gitu. Terus apalagi banyak lah. Cuma tadi gunanya buat apa sih? Kenapa harus dibikin sintetik ya? Ini katanya. Tujuannya sebenernya buat trading kan? Ujung-ujungnya itu buat trading. Nah, jadi tujuannya itu buat trading. Dan untuk memudahkan trading kayak gini. Dan profit-nya nih. Pertama decentralized, non-custodial. Jadi, tujuannya sih sintetik ini. Utamanya untuk trading. Lo kalau trading Bitcoin kan lo harus beli Bitcoin-nya. Kadang lo beli Bitcoin di exchange kan? Nah, lo perlu KYC kayak gitu-gitu. Sedangkan di sisi sintetik lo gak usah KYC. Soalnya decentralized. Kita gak mau ribet lah pegang asetnya gitu. Kita yang di-tradingin si representasinya aja gitu. Nah, terus kedua itu tradingnya bukan lawan orang. Jadi, kalau lo di exchange di Binance. Atau di mana Indodax. Atau di Bittrex. Atau di Coinbase. Itu kan lawan orang. Ada sisi yang beli. Ada sisi yang jual kan? Nah, kalau si sintetik network itu. Lawannya itu gini. Ketika lo beli. Misalnya lo beli SAU. Sintetik emas. SAU kalau misalnya namanya. Nah, itu tuh si sintetik network itu nge-menting token SAU. Nge-menting tuh ya nge-buat kan? Nge-buat gitu. Nah, kalau lo jual nge-burning si token SAU. Jadi, lawannya itu bukan si orang. Tetapi di data feed. Jadi, di supply harganya itu dari Oracle. Nah, ada sini nih. Jadi, kalau lo trading SBTC. Harganya itu dari Oracle. Kayak si Chainlink gitu. Dikasih aja itu. Bukan lawan orang kan itu. Nggak ngaruh ke order sama bid-nya gitu. Tapi dia supply data dari Oracle. Contohnya si Chainlink gitu. Ketika terjadi jual, ya dia nge-burning. Ketika terjadi beli, dia nge-menting gitu. Nge-create tokennya si SBTC gitu. Jadi, kayak ada yang ngebadarin dong kalau gitu ya? Ya. Di backup. Nah, si Itu tuh di backupnya sama si Synthetic ini. Mana? Minter. Bentar. Ini sebenarnya kompleks sih produknya tuh. Jadi, sebelum lo masuk ke tradingnya si Synthetic, lo harus masuk ke dunia si Synthetic-nya. Kayak kesini nih. Kita connect dulu nih ya. Sama nih connect wallet kayak si itu. Gue pakai Metamask. Ini. Sebenarnya di belakangnya kompleks. Jadi, aset-aset tadi sebenarnya benar di backup. Jadi, kalau si SBTC, lo mau bikin SBTC? Mau beli SBTC? Kalau kemarin yang si itu, siapa si REN? Lo kan masuk dulu REN-nya terus dikasih. Ntar keren BTC gitu ya. Terus si BTC-nya disimpan di si Darkload. Ini juga sama. Cuma mekanisnya lebih ribet sih mekanismenya. Jadi, lo nih kayak misalnya ini nih. Lo mau beli satu S&X ya. Beli dengan ETH. Nah, lo tuh harus staking. Gitu. Lo tuh harus staking. Nah, staking itu yang dijadikan backup si aset-aset semua yang di-tradingin. Nah, itu si aset yang di-tradingin. Semua aset sintetik yang ada di Synthetic Network, yang di-tradingin itu di-backup-nya 500 persen. Dulu awal-awal 750 persen. Jadi, gini misalkan semua aset sintetik di... Misalnya, SIN BTC, SAU, S-Silver, S-Tesla, S-Apple. Misalkan jumlah semua itu, jumlah semua asetnya 50 juta dolar gitu ya. Nah, di-backup sama si S&X-nya itu sepanjang 10 kali lipatnya. Eh, 5 kali lipatnya. Jadi, tadi baru 250 juta gitu. Untuk memastikan volatilitas harganya tetap di-backup gitu. Susah ini ngejelasinnya, eh, tapi ya intinya gue juga gak begitu paham bener lah. Jadi, sisi ini kalau gue ringkas lagi nih lah. Synthetic Network itu adalah protokol atau produk DeFi untuk trading produk-produk sintetik. Produk-produk sintetik aset itu apa? Simulasi representasi dari dunia nyata, aset-aset dunia nyata seperti apa? Komoditi, stok, atau kripto juga. Itu di-track performance-nya. Nah, kita trading-nya itu tujuannya apa? Untuk trading, memudahkan trading. Kenapa gak trading biasa? Karena pertama, kalau trading biasa, kan ke Coinbase lu harus KYC, kayak gitu-gitu. Ada orang yang gak mau KYC lu. Kedua, liquidity-nya gak terbatas. Jadi, kalau lu mau jual banyak juga, suka-suka aja. Dan kan di-backup asetnya juga sebanyak 500% dari total aset sintetik yang dipakai. Tujuannya sih buat trading. Nah, bayangin kan semua aset di dunia ini banyak. Makanya, dan di dunia yang takapun ada sintetik aset itu diperjual belikan. Jadi, semua sebenarnya dilawan sama si SNX ini? Semua berarti dilawan sama dia? Nah, di-backup. Semua aset yang di-minting, di-minting itu dibuat. Jadi, contoh kasusnya gini ya. Kalau lu mau masuk dunia sintetik, Pertama, lu harus punya ETH sih. Ini kan dia based on Ethereum ya. Lu beli SNX. Pertama, awalnya itu. Awalnya lu beli SNX, udah beli ya. Berapa? Misalkan lu beli 100. Pokoknya satu ETH lah, jadi berapa SNX? Ini, ini, ini. Satu SNX, 21 dolar lah. Lu beli SNX. Nah, abis itu, lu tuh staking. Nah, itu yang dilopin. Jadi, misalkan gue masuk 100 dolar lah. Masuk ke si SNX, gue staking. Tapi, si stakingnya itu, dia harus maintain 500% proporsional aset lu terhadap seluruh aset di sintetik. Misalkan gini, seluruh aset di sintetik sekarang 10 juta dolar. Misalkan, ya. Misalkan, nah lu, lu masuk 100 dolar. Nah, itu, bentar, bentar. 100 dolar, nah lu tuh berarti, lu tuh punya SNX-nya itu 20%-nya. 20 dolar sebenarnya. Soalnya nge-backupnya 100 dolar. Gitu. Jadi, lu tuh yang di-backup buat aset seluruh si sintetiknya cuma 20 dolar. Jadi, kalau total aset yang di-generate di sintetik naik 200%, misalkan jadi 20 juta dolar. Nah, si lu kan jadi turun. Lu nge-backupnya jadi 250%. Nah, itu kurang. Nah, itu lu bisa tambahin SNX-nya sama lu. Atau lu burning. Jadi, lu lebih kecil lagi si SNX yang lu punya. Yang pasti itu, lu harus maintain 500% proporsional terhadap aset lu. Nah, itu staking. Nah, kalau lu maintain 50%, lu dapet reward SNX gitu. Ribet lah. Itu kalau SNX kan? Kalau tadi yang SBTC gitu? Iya, ini. Di-backupnya itu ujung-ujungnya sama ini. Sama SNX gitu. Nah, jadi lu kalau mau masuknya tadi gitu ya. Lu punya ATH. Lu convert ke SNX. Lu convert ke SUSD kalau salah ada. Untuk satu dolar yang di-backup sama si SNX. Nah, lu langsung beli di-trade. Nah, di sini. Lu bisa trade? Eh, salah. Gitu. Jadi, nah, ini nih. Coba ulangin lagi-lagi nih. Lu mau trading di sini kan? Gitu kan? Mau trading di derivatif. Lu tuh ceritanya mau trading di derivatif nih. Di sini. Jadi, kalau misalnya maunya yang SBTC misalnya? Nah, pertama lu. Di sini awal dari ATH kalau salah. Dari STH lu beli dulu SNX. SNX. Terus lu convert kalau nggak salah. Lu convert ke SUSD. SUSD lu trading ke SBTC. Itu. Nih. Mana sih ini? Nah, ini nih. UX. Lu harus ponek wallet juga ya. Gua nggak ada. Lu udah ngerti belum apa gimana? Semayang lah. Harus diendapkan dulu sih ini. Tuh, buy dulu ISD. Buy. Nih. Tuh, ini aset-asetnya nih. Ya, ini mah kalau ini. Kayak gini inverse-nya. SBTC ada inverse-nya kayak gitu. Intinya lu punya ATH dulu. Lu convert ke SNX. Ketika habis SNX, lu harus maintain 500% dari total aset. Sisi-sinnya. Terus ketika lu stake, lu tuh dapat bisa di-convert ke ini. SUSD. Nah, SUSD udah lu trade. Lu mau beli apa? Mau SBTC? Mau beli S-DOT? Mau beli apa? gitu. Jadi semuanya. Sintetik ini semuanya. Namanya juga sintetik ya buatan gitu. Simpelnya itulah untuk trading aset-aset buatan. Makanya jadi nggak terbatas kan jumlahnya gitu. Soalnya namanya juga buatan. Nggak kayak BTC beneran. Kan ada batasannya. Kalau SBTC, nggak ada batasannya. Tapi harganya sama. Sekarang berapa tuh? 50 ribu S-USD. Iya, iya. Sama. Sama gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan orang tuh, ngapain? Udah, trading BTC beneran. Nah, itu. Lu trading aset benernya itu udah sesimpel di sini. Di sini mah. Lu likuiditasnya, ya itu ya ada sedikit judi buat gue di sini. Ya kan? Soalnya likuiditasnya ini nggak ini loh. Nggak terbatas loh. Jadi gini, gue punya seribu BTC ya. Kan ini mah nggak ada ini, nggak ada order book, nggak ada bid-nya kan. Nggak ada. Lu nggak ngaruh lo ke pasar lo ini. Ngerti nggak maksud gue? Iya, iya. Jadi, ketika lu jual 100 BTC, ya harganya segini, 50 ribu. Kalau aset biasa, lu kan langsung ngedrop. Iya, iya. Bedanya si sintetik tuh. Jadi, lu lawan Oracle, lawan data yang di-dividing dari si Oracle. Nah, ini produknya udah lama. Ini mah ya bukan produk baru ya. Ini kita lihat di Devival's ya. Dia berapa dia. Dia nomor satu harusnya sih. Untuk kategori derivative itu. Nah, ini nih. Total lognya dia 2,47 bilion, ya. Nih. Seluruhnya nih. Nih. Dari ini. Naik terus, ya. Ya, mungkin gara-gara bull market. Jadi, harganya naik juga, kan. Ya, teman-teman yang masih bingung sintetik. Kalau masih bingung sintetik, ya wajar. Tapi sebenarnya, ya, walaupun lo itu sintetik buatan, buatan asetnya, tapi sebenarnya di-backup sama si SNX, ya. Yang real asetnya itu si SNX. Gitu. Nah, si SNX itu di-backup sebanyak 500% dari total aset SIN, gitu. Jadi, semua SBTC, S... Apa tuh tadi nih yang di sini? Tadi... Aduh, apa ya? Nah, total aset ini, nih. Ini oil juga udah ada, nih. S-oil. Cryptocurrency, terus ini ada... Apa? Selain, nah, enaknya gini juga. Tadi buat trading-nya. Selain aset juga, sintetiknya juga bisa gini. Yang basket of aset, jadi kayak indeks dari misalkan Jakarta Islamic Index, gitu. Lu bisa beli indeks, lu? Iya, iya. Ada, Pak. Ini ada Tesla juga, ya? Ada Tesla juga, nih. Kan, kita gak bisa beli Tesla, kan, sebenarnya, kalau di Indonesia, ya? Udah ada, nih. Kita bisa beli Tesla, dan ini akan makin banyak, nih. Jadi, lu kalau mau beli Tesla, paling gampang, gitu. Paling gampang, jadi, di sisi sintetik ini, lu punya ETH, modalnya lu, ETH, convert, 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 lu jadi, jadi Tesla. Jadi, kalau Tesla naik, ikut, ya lu punya, punya juga, walaupun lu gak punya realnya, gitu. Iya, iya. Gue pribadi, sih, sisi sintetik ini masih ngerasa, apa, ya? Gitu. Boleh dicoba, nih, ya? Gimana? Ya, dicoba boleh, lah, ya. Dicoba dikit-dikit dulu. Tapi, ya, ini yang begitu. Jadi, kan, ini likuiditasnya gak terbatas, nih. Paling tidak, 500 persennya, lah, di itu. Jadi, lebih enak, sih, buat trading, menurut gue, ya. Itu gak usah khawatir, likuiditas, jadinya. Iya. Oke. Kalau teman-teman masih bingung, wajar, sih. Kaliannya, nih, rada, susah dimengerti, lah. Oke. Ya. Ya, mungkin, hari ini, udah bingung, kan, semua juga. Ntar, kapan-kapan, ya, gini. Kan, kita bahas, nih, sekarang, itu, dari awal, kita, dua minggu yang lalu, kita bahas poin, 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 poin. Terus, dibahas, gue gak yakin, kan, gue pribadi, Alvin juga, belum tentu, ngerti semuanya, kan. Gitu. Terus, teman-teman, wah, masih ada yang bingung, banyak mungkin, apalagi ini produk, turunan kayak gini, masih banyak bingung. Guanya aja, bingung, gitu. Ya, ntar, makin kesana, kita bahas lagi, lah. Ntar, update-nya gimana, lebih detail lagi, gitu. Di tujuannya, kan, bareng belajar lah. Gue gak, gak usah langsung, gue jelasin sintetik, sekarang semua ngerti semua, enggak juga. Gue juga gak ngerti semua. Paling selewat doang, ntar lebih detail lagi, kapan-kapan lah, gitu. Sambil belajar aja. Oke? Ya, ya. Ya, kalau ada yang mau tanya, nanti silahkan, diterus lagi di komen aja, ya. Ya. Oke, cukup dulu buat hari ini. Ya. Sampai sini dulu, teman-teman. Sampai ketemu lagi besok, di poin selanjutnya. Nah. Selamat.